Halo guys, kembali lagi di channel youtube Raka Channel Berikut ini cara mengetahui HP smartphone Oppo A33 ini apakah support OTG atau tidak Siman terus videonya Oke guys, kita langsung saja mulai Oke, kita akan mengetahui apakah handphone ini support OTG atau tidak ya OTG itu artinya USB on the go Jadi kita bisa pasangin flash disk di HP ini dengan converter ini dia Oke, caranya kamu masuk saja di pengaturan Kemudian kamu di pengaturan pencarian, ketik saja di sini OTG ya Anda bisa terapkan di semua seri handphone Oppo cara ini ya Kemudian teman-teman cari Nah, di sini ada menu lagi yaitu Koneksi OTG di bagian pengaturan tambahan ya Oke, kita batalkan dulu Kita cari di pengaturan dan cari di pengaturan tambahan Kemudian teman-teman cari di sini Nah, ini dia koneksi OTG Berarti handphone ini support untuk OTG Dan di sini ada keterangan matikan secara otomatis jika tidak digunakan selama 10 menit ya Oke, ini saya nyalakan Dan untuk mengetes OTG-nya apakah jalan atau tidak Kita membutuhkan media converter ini Ini saya menggunakan Type-C Kalau micro USB silahkan pakai ya Oke, saya masukkan di sini Dan Flashdash ini saya akan hubungkan ke HP-nya Dan di handphone-nya akan mendeteksi sebuah perangkat baru Yaitu media penyimpanan Flashdash ya Oke, kita buka dari Manager File saja Dan kamu scroll saja ke atas Di sini kamu bisa cek ya Dan di sini ada internal Kamu bisa cek lagi Oke, kita ulangin lagi Oke guys, di sini Tidak dideteksi ya Saya coba cabut lagi Dan saya pasang lagi Nah, ini masih mengenali ya Mengenali ya Kita tunggu saja prosesnya Oke, di sini tidak dideteksi Kita coba pakai aplikasi tambahan Yaitu ES Penjelajah File Nah, ini dia OTG masih proses memuat ya guys Kita tunggu saja Plastic-nya supaya dideteksi dulu Nah, kalau seperti ini Kita cek lagi Memory USB rusak Perangkat penyimpanan USB rusak Oke, dibilang rusak alatnya ya guys Oke, kita cabut lagi Dan saya akan tes dulu di komputer Apakah ini rusak atau tidak Oke guys Tadi plastenya berisi password ya Jadi tidak bisa dideteksi sini Oke, kita Ini sudah saya bersihkan passwordnya Dan sudah saya hilangin Dan sekarang saya akan coba Tancapkan lagi di sini Dan saya pencet batal Kemudian ini sudah langsung dideteksi guys Ini dia si filenya Kemudian di file manager Bisa juga dilihat ya guys Ini manager file Bawaan OPPO ya Di bawahnya langsung kelihatan OTG Nah, ini dia isi flash disknya Oke, kamu bisa pindahin data-data yang ada di flash disk ke handphone atau sebaliknya Oke, dan kalau sudah selesai Kamu bisa langsung saja cabut Nanti OTG-nya otomatis mati dalam 10 menit ya Oke, ini saya cabut saja dari sini Nah, seperti itu Kemudian ini lepas Dan ini lepas lagi Oke, itu saja penjelasan saya guys Kalau ada pertanyaan silahkan ajukan di kolom komentar Terima kasih telah menonton Sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih telah menonton